Oke teman-teman, jumpa lagi dengan saya Kemarin, di minggu kemarin teman-teman Saya itu sempat berkunjung di salah satu petanakan kambing Etawa Di Megelang Di kandang, nama kandangnya itu Etawa Terajumasvam Yang miliknya itu Bapak Sastra Selamat Kalau di FB teman-teman Kemarin itu, saya sempat nge-review untuk betina-betinanya Tapi, ada beberapa file yang hilang Terus saya balik lagi ke Solo Ternyata sampai Solo hilang teman-teman Saya minta tolong untuk memvideo-kan Dan ini salah satunya Nah ini dia teman-teman video saya yang hilang Ini ada kambing Sapera, jantan, dugul teman-teman Barangkali teman-teman yang mau cari kambing Sapera, dugul Buat pejantan Silahkan menghubungi ke nomor beliau Silahkan di negus sendiri untuk harganya Itu teman-teman Terus ada lagi itu ini Ada kambing Etawa juga Etawa ini betina Indukan Silahkan menghubungi ke nomor beliau juga Itu dia teman-teman Oke, kita langsung saja ke video yang di minggu kemarin Saya sempat liput juga Ini dia videonya teman-teman Oke teman-teman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel saya Kali ini saya jalan-jalan di Magelang teman-teman Salah satu petanakan kambing Etawa Mungkin kita langsung saja perkenalan Sama beliau, pemilik kandang Oke Pak, selamat siang Selamat siang, Mas Alek Perkenalkan dulu, Mas Nama saya Selamat Kalau di Facebook Biasanya Selametsastro Nama di Facebook Saya berlama di Bucung Kali Bucung Desa Kali Rejo Kecamatan Salaman, Kabupaten Magelang Oke Pak, kita sambil ngobrol-ngobrol Sambil bercerita Mengenai petanakan kambing di sini, Mas Alek Untuk memulai petanakan kambing ini Sudah lama belum? Kalau saya mulai itu sekitar tahun 2011 2011 Jadi ya Lama ya? 10 tahun? Sekitar Sekitar 10 tahun ya Tapi dulu Jawa Randu Oh dulu Jawa Randu Jadi awalnya Terus dijual semua Atau gimana modelnya dulu? Dulu perlahan, Mas Jadi Saya dulu dikasih Ini apa Model Jawa Randu Sama orang tua saya Terus perlahan Saya ini Saya jual Jual 3 Dapat 1 Jual 2 Dapat 1 Itu dulu awalnya Berarti dirintis pelan-pelan, Mas Alek Itu udah Kelasnya kelas kontes Atau yang Belum Masih yang biasa Ya biasa Yang penting Kamping Apa itu Telinga melipat lah Ada perbedaan gak Untuk pemeliharaannya Untuk Jawa Randu Terus Ke ini Kamping Etawa Sebenarnya Kalau Dilihat dari segi Apa ya Tenis Hampir sama Cuman karena Kasih sayangnya yang berbeda Mungkin jadi Pelakuannya jadi beda Itu kalau Versi saya Versi jeringan Untuk segi comburan Itu ekstrim gak Untuk Etawanya Kalau saya Tidak begitu Karena di sekitar sini Banyak hijauan yang melimpah Jadi Jadi Komburan Kalau saya Sekitar 30% Kalau ini Kambingnya Udah jadi berapa Kalau ini Sekarang mungkin Tinggal 20 ekor 20 ekor Kurang lebih Kita review Satu-satu Pak Untuk Betinanya Dulu ya Bercentanya Nanti Betinanya Yang mana Ini Betinanya Mulai Dari Sini Oh iya Ini kita akan lihat Betina-betina Disini Nah ini ya Teman-teman Ini Di Jumbo ya Ini Sedangan Ini laktasi Empat Laktasi Empat Hampir empat Ini Ini posisi Bunting Bunting Dua bulan Lebih Kalau untuk Luri ini dari apa Ini luri saya sendiri Mas Berarti Peranakan Sini sendiri Ya Ini peranakan Sendiri Kalau untuk Anaknya Ini Rata-rata Terjual Berapa Ini Anaknya Ya Standar Dulu Ada yang Laku 5 jutaan Ada yang 3 jutaan Ini Yang terakhir Ini Ada yang Di pojok Itu Berarti Ada yang Yang tersisa Anaknya Ini Ada Kita lanjut Pak Sebelah Ini 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 Ada Pala Merah Jumbo Juga Teman-teman Ini Peranakan Sendiri Juga Atau Ini Saya Beli Mas Ini Dari Mas Ini Mas 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 Kliwon Mahisafam Pembelian Harga Berapa Ini Murah Dulu Cuman 3,5 Dengan Umur Ya Udah Segini Udah Besar Beli Tak Perah Karena Ini Sampai Sekarang Masih Saya Perah Ini Sehari Dapat Berapa Ini Ini Sekarang Tinggal Sedikit Paling Satu Hari Sekitar 800 Mili Sekitar Enggak Sampai Satu Liter Ini Sudah Kawin Tapi Belum Positif Sekitar Satu Setengah Bulan Tapi Belum Positif Ambil 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 Kalau Untuk Anak Ini Ada Di Belum Ini Kebetulan Saya Dari Beli Belum Pernah Beranak Disini Emang Khusus Perah Masih Asik Emang Ada Cempe Yang Banyak Disini Untuk Cempe 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 Kebetulan Tinggal Itu Mas Tinggal Sedikit Tata Rata Jenengan Untuk Jual Cempe Cempe Itu Di Kisaran Harga Berapa Tergantung Materi Bahannya Kalau Kambing Kalau Misalnya Nanti Bisa Untuk Breeding Harga Sekitar Harga Breeding Terus Ini Ada Yang Pala Hitam Laktasi Berapa Itu Laktasi Tiga Itu Peranakan Sendiri Peranakan Sendiri Juga Emang Induknya Dulu Ini Jumbo Kayak Gini Ini Sebenarnya Dulu Induknya Jumbo Cuman Kecilnya Kekurangan Susu Berarti Kurang Maksimal Ketumbuannya Udah Bunting Kalau Ini Itu Habis Dinyapih Tapi Terjual Anaknya Terjual Berapa Itu Dua Ekor Cuman Terjual 6,5 Jantan Betina Jantan Betina Tapi Masih Agak Kecil Dari Kisaran Induk Tadi Ada Enggak Yang Mau Dijual Sementara Kalau Yang Dijual Mungkin Ada Tapi Yang Di Atas Yang Di Atas Nanti Kita Liput Yang Di Atas Teman Teman Terus Ini Ada Betina Juga Ini Anaknya Yang Tadi Mas Yang Pojok Tadi Oh Yang Pasuk Tadi Mantap Teman Teman Pasuk Ya Sedangkan Sudah Ini Hasilin Anak Disini Belum Mas Ini baru Sekitar 9 bulan Sekitar Bisa Kenyang Mas Kenyang Itu dia Teman Teman Kambing Untuk Pasung Yang Dapat Teman Teman Mas 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 Ya Mungkin Mas 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 Barangkari Mau dijual Kalau Ini Kalau Harganya Cocok Bisa Disebutin Untuk Dibandol Berapa Saya Mintanya 25 25 25 Itu Udah Sampai Tempat Apa Ada Nanti Tergantung Nanti Kesepakatan Itu Nanti Masih Bisa Nego 25 Masih Bisa Nego 25 Teman Teman Ini Kambingnya Mantep Ini Masih Bisa Nego Ini Bentar Lagi Siap Birahi Ya Mungkin Mas Karena Biasanya Kalau Sudah 9 Bulan Lebih Itu Biasanya Mendekati Birahi Biasanya Kalau Ini Lurinya Dari Apa Itu Juga Ini Peranaka Sendiri Mas Peranaka Sampai Dulu Bapaknya Ini Anak Samsibar Oh Ini Anak Samsibar Bapaknya Ini Bapaknya Ini Boleh Diceritakan Samsibar Itu Maskot Di Kandang Sini Ya Boleh Dibilang Begitu Juara Berapa Kali Kalau Tidak Salah Tiga Berapa Tiga Itu Di Kontes Nasional Tidak Dulu Di Pertama Kali Kelas B Itu Di Pulang Progo Dulu Itu Juara Satu Terus Semarang Juara Dua Terus Di Purworejo Juara Tiga Mantep Barangkali Yang Dulu Teman Teman Sudah Melihat Nah Ini Anaknya Ya Ini Cucu 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 Samsibar Masih Tersisa Masih ada Darahnya Sosibar Masih ada Sisa Sisa Terus Ini Ada Cempe Iya Cempe Cempe Reject Harganya Murah Itu Mas Dua Jutaan Satu Ini Peranakan Sendiri Iya Peranakan Sendiri Teman Teman Kadangkali Teman Teman Cari Bibitan Cempe Dua Jutaan Sudah Sampai Tempat Belum Ya Belum Harga Disini Mas Harga Disini Harga Disini Teman Teman Kalau Diambil Sendiri Berarti Harga Segitu Apa Mas Inigo Itu Harga Segitu Ambil Disini Harga Segitu Berarti Net Betina Semua Teman Teman Untuk Indukan Yang mau Dijual Di Kandang Satu Yang Di Atas Ini Masih Ada Kandang Satu Lagi Yang Sebelah Sana Nanti Kita Liput Tapi Kandang Yang Lama Ya Kandang Lama Dan Renovasi Ini Ada Masih Kandang Yang Lama Ini Ada Betina Oh Ini Baru Beli Ini Laktasi Berapa Ini Mungkin Sekitar Laktasi Tiga Mungkin Ya Laktasi Tiga Posisi Sudah Kawin Belum Ini Sudah Dengan Pejantan Sini Ya Punya Saya Yang Itu Yang Di Untuk Pejantannya Yang Kita Liput Juga Teman Teman Kalau Untuk Harga Ini Berapa Ini Kemarin Beli Tiga Setengah Tiga Setengah Belinya Kalau Untuk Jual Ini Berapa Ini Ini Sementara Belum Dijual Oh Ini Ini Kayaknya Bapak Saya Seneng Nama Kambing Ini Ada Yang Sepesial Ini Ini Teman Bapak Saya Seneng Ini Ada Petanya Terus Ini Ada Betina Juga Lakasi Ini Gak Tau Juga Ini Saya Beli Sudah Segini Ini Baru Beranak Satu Kali Disini Kemarin Saya Dulu Saya Kalinkan Sama Sapero Tapi Kebetulan Keluarnya Malah Jantan Semua Jantan Semua Kalau Ini Mau Dijual Enggak Ya Kalau Harga Berapa Saya Mintanya Empat Setengah Empat Setengah Susunya Mantap Lumayan Sehari Dapat Berapa Itu Satu Liter Lebih Satu Liter Lebih Untuk Sekarang Dua Kali Perah Pagi Dan Sore Pagi Sore Mantap Kita Lanjut Lagi Yang Mana Ini Ada Sapira Juga Ini Ada Satu Induk Ini 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 Dijual Juga Enggak Pak Kalau Lagi Dijual Ini Ini Bunting Ini Ini Kalau Enggak Salah Bunting Sekitar Dua Setengah Bulan Lebih Tapi Ini Saya Belinya Agak Kemahalan Harga Berapa Ini Saya Belinya Sudah 5 Juta 5 Juta Dari Mas Eko Kitra Eva Tapi Untuk Pejantan Ini Yang Apa Ini Dulu Pejantan Sini Juga Itu Yang Di Babah Itu Mantap Teman Teman Ini Kalau Untuk Harga Jual Berapa Teman Teman Cari Betina Yang Bunting Itu Kalau Laku 5 Setengah Sampai Tempat Harga Tapi Teman Teman Biasanya Suruh Nganter Itu Bisa Enggak Ya Kalau Enggak Begitu Jauh Mungkin Bisa Kalau Di Daerah Saya Pasti Ada Ongkos Kirim Ya Nanti Tinggal Kesepakatan Ongkir Saper Ini Laktasi 2 Laktasi 2 Kalau Untuk Saper Ini Berapa Ini Gak Dijual Ini Buat Susun Ada Jawa Randu Bisa Disilangkan Dengan Bisa Ada Susunya Masih Kondisi Diberah Harga Jawa Randu Berapa Ini 2 Juta Juga Juta Posisi Bunting Belum Belum Ini Malah Kebetulan Birahi Kayaknya Kayaknya Kita Lanjut Lagi Ada Lagi Pak Yang Ini Ada Ini 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 Berdina Tunggu Saat Saya Review Kamping Kamping Di Etawat Raju Masfam Yang Berlamakan Di Maglang Teman Teman Dan Ini Adalah Salah Satu Produk Di Kandang Etawat Raju Masfam Menjual Kamping Juga Menjual Susu Teman Teman Ada Beberapa Varian Rasa Salah Satunya Ini Teman Ada Juga Ini Rasa Kopi Terus Gula Aren Original Melon Terus Strawberry Ada Juga Rasa Coklat Teman Teman Bisa Langsung Dilakukan Untuk Kontak Kosen Bisa Langsung Melonton Deskripsi Nah Itu Dia Teman Teman Info Dari Saya Sedikit Semoga Bermanfaat Buat Teman Teman Barangkali Yang Berkunjung Di Etawat Raju Masfam Silahkan Menghubungi Nomor Telepon Yang Sudah Saya Cantumkan Di Kolom Deskripsi Teman Teman Barangkali Atau Juga Mau Beli Susu Silahkan Menghubungi Nomor Yang Sudah Saya Satukan Oke Saya Tutup Dulu Wassalamualaikum Wb Salam Sukses Untuk Kita Semua Dan Salam Sukses Untuk Petra Indonesia